Biaya hidup di Malaysia itu lebih jauh murah berbanding Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan salam jumpa lagi di channel ini Semoga semuanya selalu diberkahi oleh maha kuasa Ya kita mungkin pernah melihat atau menonton video dari para pekerja Indonesia Ataupun wisatawan asal Indonesia Yang ke negara tetangga kemudian membuat komparasi atau perbandingan biaya hidup Atau harga barang antara Indonesia dengan negara Malaysia Dan mungkin sedikit kita perlu mencermati dalam mengolah informasi Apalagi dari para kaum sensasional Yang halu tanpa melihat dari perspektif ekonomi bernegara Apalagi bicara dari sisi perspektif perdagangan dan produksi suatu barang Assalamualaikum Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini bukan akhir-akhir ini Dua hari ini EVP gue itu selalu muncul perbandingan Antara Malaysia, Indonesia, Indonesia, Malaysia Tentang biaya hidup masing-masing Nggak tahu kenapa Banyak yang orang Indonesia bilang Ada yang bilang hidup di Malaysia itu mahal Dan begitu sebaliknya Malaysia bilang hidup di Indonesia itu murah Nih penjelasan gue menurut gue Malah justru di Malaysia itu lebih murah Apapun Sara hidupnya, biaya hidupnya, segala macam-macamnya Tentang masalah biaya hidup di Malaysia Itu lebih jauh murah berbanding Indonesia Ya Gue tekenin lagi ya Biaya hidup di Malaysia itu jauh lebih Lebih, 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 lebih Lebih Murah berbanding biaya hidup di Indonesia Tapi perlu digarisbawahi Di Indonesia bagian mana Tapi kalau menurut gue sih Biaya hidup di Indonesia itu emang rata-rata Bukan rata-rata ya Rata-rata ya mahal gitu loh Mau lu di kampung Atau di perkotaan kotak-kotak gede Setuju gak sih? Setuju bang Apa gue nya? Sekarang yang gue bandingin deh Ketika biaya hidup gue Biaya hidup ya Biaya hidup ya Biaya hidup ya Bukan keinginan hidup Atau Ya Bener-bener yang untuk hidup Keperluan hidup Gitu Ya Sekarang perbandingan gue Kayak gue sekarang tinggal di Salah satu pinggiran Kuala Lumpur Pinggiran Kuala Lumpur Gue di Indonesia juga di pinggiran Jakarta gitu kan Dekat-dekat sama ibu kota Disini gue juga deket-dekat sama ibu kota Beneran deh Dan setelah gue liat-liat ya EVP-EVP yang beredar itu Kenapa sih Orang itu yang bukan tinggal lama disini gitu Coba deh Lo tinggal dulu disini Lo nikmatin dulu Baru lo bandingin gitu Betul banget Jangan ketika lo lagi liburan Habis itu baru lo banding-bandingin Nah itu Menurut gue kurang pas Lo harus tinggal lama disitu Bergaul dulu Apa segala macem Tahu detail-detailnya Baru dibanding-bandingin Biaya hidup adalah jumlah uang yang dibutuhkan Untuk menutupi pengeluaran pokok Seperti perumahan Makanan Pakaian Biaya kesehatan Transportasi Internet Pajak Perawatan kesehatan Hiburan dan lain-lain Pada suatu tempat Dan dalam jangka waktu tertentu Biaya hidup seringkali digunakan Untuk membandingkan mahalnya Biaya hidup di suatu kota Atau suatu negara Yang dibandingkan dengan Kota atau negara lain Yang terkait dengan Upah dan pengeluaran Dan ketika sebagian Para pekerja migran Indonesia di Malaysia Membandingkan biaya hidup Indonesia dengan negara Tetangga Maka kita perlu melihat Dengan data Hasil survei Cost Living Index Yang disusun Ambeo Dan tercatat Pada media kata Data Network Indonesia termasuk Negara dengan Biaya hidup termurah Sedangkan Malaysia Berada pada Dua peringkat Di atas Indonesia Setelah Filipina Dan biaya hidup Di Indonesia Juga termasuk Pada peringkat Ke 32 Dari 43 Negara di Asia Atau peringkat Ke 105 Dari 137 Negara Yang disurvei Di seluruh dunia Sehingga dapat dikatakan Biaya hidup Di Indonesia Tergolong cukup rendah Bahkan di skala global Dan jika para pekerja migran Ataupun wisatawan Yang pernah kesana Dan memberikan testimoni Yang mengatakan Biaya hidup Di negara tetangga Lebih murah Dari Indonesia Maka itu bukan Menjadi suatu patokan Apalagi dari Warga negara asing Karena warga negara asing Pada sub-sub Kebutuhan hidup tertentu Tidak ada pengeluaran Seperti penduduk Atau warga negara asli Dan ini terbukti Ketika terjadinya Kenaikan harga barang Banyak warga negara Malaysia yang mengaluh Sedara Nilai ringgit Yang menjunam Kos arah hidup Yang meningkat Harga barangan Yang melambung tinggi Dengan beberapa Barang keperluan asas Yang kekurangan Dalam pasaran Jelas Rakyat Tertekan Ini dengan harga Minyak masak akan naik Sayur akan naik Apalah dia akan naik Bawang semua sekali Eh kau tahu tak Rakyat ni Dia berkira-kira tau Berkira-kira tau Berkira-kira Nak beli apa pun Berkira-kira Dahlah ekonomi Makin melingkuk Bawang kau Keterjaminan makanan Pukul tak boleh nak settle Telur pun dah tak ada Aku baru je keluar Daripada Pasaraya Yelah kita nak beli barang Kita nak beli keperluan Barang dapur Macam biasa Dan aku Sangat terkejut Dan tak sangka Harga beras tu Mungkin ni lah Sebelum ni aku tengok Aku sambil lalu Aku Tapi kali ni aku tak boleh Aku dah tak larat Dah nak tengok harga beras tu Dan aku dah keluar Aku tak beli pun beras Kau tahu tak Aku ada anak Anak aku ramai Beras tu penting Sebab Yelah anak-anak nak membesar Yang aku tak faham sekarang ni Yang nanti bodoh sangat ni Eh aku tak pernah tau Aku tak pernah Aku tak pernah Buat video Membangang-bangangkan orang Membodoh-bodohkan orang Aku tak pernah tau Ini pertama kali sebab Aku fikir Aku ada anak ramai Aku bukan yang tak kerja Yang tunggu bantuan Yang korang semua bagi tau Aku buat usaha Aku buat usaha Nak cari rezeki Aku tahu tak Aku rasa macam Kesal Sangat-sangat kesal Sampai tahap Aku takut nak beli begas Tapi anak-anak aku Di rumah tau Kau faham tak lah Anak Menteri bodoh mana Yang buat Kata Beli barang tak sampai 200 Sampai sebulan Kau bagi barang-barang tu Dekat aku sekarang Bagi je barang tu Dekat aku Tolong kongsikan video ini Sebelum dipadam Kerana saya nak bercakap sedikit Mengenai belanjawan 2024 Yang merupakan Pemulaan detik hitam Untuk kita semua Rakyat Malaysia Seperti apa yang saya Dan rakan-rakan saya Jangkakan Belanjawan hitam ini Akan menyaksikan Cukai akan dinaikkan Subsidi akan ditarik Dan belanja pembangunan Akan dipotong Dan seperti biasa Semua yang kami katakan Terjadi Dan jika kita Membandingkan harga barang Di Indonesia Dengan Malaysia Maka tidak hanya Melihat dari murahnya Suatu harga barang Yang harus dipikirkan Adalah bagaimana Suatu produk Bisa tersedia Dan bisa ada Di suatu tempat Harga suatu barang Ditentukan oleh Banyak faktor Misalnya biaya produksi Biaya pajak Biaya distribusi Dan biaya tambahan Dan ketika Membandingkan Indonesia Dengan negara tetangga Yang ukurannya Seperti suatu kabupaten Maka itu Sangatlah jauh berbeda Indonesia adalah Negara kepulauan Maka suatu produk Untuk menjangkau Seluruh Indonesia Tentu memerlukan Proses distribusi Yang tidak mudah Dan murah Baik dari jalur laut Darat maupun udara Sehingga produsen Distributor dan penjual Tidak ingin rugi Dengan ongkos Mengadakan suatu barang Sehingga penentuan harga Akan dilihat Dengan faktor-faktor Yang disebutkan Di atas tadi Dan tentunya Akan berbeda-beda Antara suatu daerah Dengan daerah lainnya Di Indonesia Sehingga hal ini Berbanding terbalik Dengan Malaysia Yang bukan negara kepulauan Dengan fasilitas Yang sudah memadai Lalu ditunjang Dengan subsidi Yang besar oleh negara Sehingga tidak segampang Dari omongan Para kaum sensasional Dan yang menjadi pertanyaan Kenapa bisa subsidi Di Malaysia lebih besar Mari kita bandingkan Jumlah rakyat Malaysia Dengan jumlah rakyat Indonesia Anggaplah uang Satu miliar Dan dibagi kepada 35 juta orang Disitu dapat kita ketahui Berapakah hasilnya Dan bagaimana Angka uang yang sama Dibagi kepada 270 juta orang Tentu hasilnya Juga jauh berbeda Sehingga jika Membandingkan biaya hidup Antara kedua negara Dapat dikatakan 11-12 Karena sekarang Terbukti Sebagian rakyat negara Tetangga Sudah banyak yang mengeluh Dengan kenaikan harga barang Namun kaum sensasional Membuat framing Seakan-akan disana Semuanya serba murah Oke demikian sekilas video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton